Hari ini kita akan merenungkan tentang kenapa kita merayakan kenaikan Yesus, why? Kalau buat beberapa kita, buat beberapa orang mungkin merayakan kenaikan Yesus itu bukan sesuatu yang biasanya kita lakukan dan seringkali kita juga tanya gini loh surah, apa sih yang dirayakan dari kenaikan Yesus? Entah gak surah? Rata-rata kita, beberapa diantara kita-kita datang karena mungkin gereja punya acara, hari ini tanggal merah tapi seringkali arti kenaikan Yesus itu kurang se-meaningful dengan kebangkitan dan kematiannya Tuhan Nah oleh suara itu saya ingin mengajak kita melihat kenapa kebangkitan Yesus itu merupakan sesuatu yang penting karena seperti gini surah, kalau kita melihat pertandingan ya, kalau anda lihat pertandingan entah itu pertandingan sepeda motor atau pertandingan tinju yang baru-baru kemarin surah kalau anda lihat orang habis lomba sepeda motor, MotoGP gitu surah ya, setelah puluhan lab yang mereka lewati setelah puluhan lab yang mereka harus lakukan, mereka sudah berkeringat, mereka sudah berpeluh, bahkan mereka sudah kecapean ada satu momen yang biasanya kalau orang sudah tahu siapa pemenangnya, misalnya kita lihat Mark West sudah menang atau George Lorenzo sudah menang, biasanya TV akan langsung kita matikan dan kita tinggal karena kita sudah tahu siapa pemenangnya, nah seringkali surah itu yang orang lakukan sehingga kita tidak pernah lihat orang tersebut, dia dikasih trofi, lalu momen trofi itu diangkat itu jadi momen yang menyenangkan buat seluruh tim, buat semua orang yang ada di sana dan bahkan momen trofi itu diangkat itu merupakan momen kenangan yang tidak terlupakan nah kematian dan kebangkitan Yesus itu sama seperti Yesus sudah melakukan pertandingannya, perlombaannya, dia sudah melakukan tugasnya selama 3 tahun dia melayani, 33 tahun dia ada di dunia, dia mati, dia berpeluh, dia disiksa itu merupakan pertandingan yang harus dia selesaikan nah tapi seringkali seperti orang pada umumnya, ketika kita sudah tahu siapa pemenangnya lalu kita tidak lihat kapan dia diangkat, kapan dia dimuliakan, kapan dia ditinggikan, kapan dia dianugerai itu yang seringkali kita lewatkan, nah sama halnya saudara, kemarin kalau kita lihat tinju beberapa saudara saya tahu beberapa saudara kecewa karena pacman kalah betul saudara, saya tahu beberapa orang ketika saya di Jakarta minggu lalu ada yang marah benar, kok bisa ya gini dan lain sebagainya, lalu saya mulai saudara, saya ceritain cerita politiknya di balik pertandingan tinju tersebut, dia makin mangkel, dia makin marah dari cinta pacman sampai dia akhirnya kurang cinta pacman lagi nah seringkali ketika pertandingan tinju pun kita sudah tahu, oh ini pemenangnya, tv-nya kita matiin tapi sebenarnya ketika orang tersebut dipakaiin sabuk kemenangan, orang tersebut dikasih piala kemenangannya itu merupakan momen yang paling membanggakan dan tidak akan terlupakan ketika momen itu disaksikan nah oleh sabuk itu, kenaikan Yesus itu seperti Yesus yang ditinggikan, dia punya arti, dia punya kemenangan yang luar biasa sampai momen dia ditinggikan itu harus direkam dan harus ditulis di Alkitab kita nah oleh sabuk itu saya ingin mengajak surah secara singkat melihat beberapa ayat, cukup banyak saya ingin mengajak surah melihat ayat-ayat ini dan saya berharap dari ayat-ayat ini kita akan mengambil beberapa pelajaran penting yang Yesus ingin ajarkan kepada kita dalam kisah satu ayat yang ketiga, jelas kita diingatkan bahwa selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya ayat ini mengingatkan bahwa 40 hari dia memberitakan, menampakkan diri tentang kebangkitannya dan berbicara kepada semua orang, kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah dia membuktikan bahwa dia hidup selama 40 hari, itu yang dilakukan ayatnya berkata kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup mari kita ucapkan bersama, ia hidup, dua tiga, ia hidup sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah nah setelah 40 hari, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 setelah akan memperhatikan bagaimana Yesus dia mulai naik ke surga dan murid-muridnya menyaksikan dan cara yang sama dia naik ke surga, itu juga cara yang sama dia akan kembali untuk menjemput kita semua nah Bapak-Ibu setelah sekalian, ada highlight yang saya ingin tekankan kepada kita di momen orang terima trofi, di momen orang terima piala pasti punya banyak kepentingan, punya banyak arti yang berharga bagi orang tersebut sama halnya ketika Yesus dia naik ke surga, dia ditinggikan ada arti-arti penting yang harus kita ketahui supaya kematian dan kebangkitan Yesus itu punya dampak yang sama buat kita secara singkat sejarah, yang pertama kenapa Yesus naik ke surga? karena Yesus melanjutkan pekerjaannya dari surga Yesus melanjutkan pekerjaannya dari surga mari kita ucapkan bersama dua, tiga Yesus melanjutkan pekerjaannya dari surga artinya buat kita apa? artinya buat kita siapapun saudara, apapun latar belakang saudara apapun kondisi kemenangan, kekalahan yang hari ini sedang saudara alami ketahui lah bahwa Yesus tetap berkarya bagi kita lewat kita he will be engaging us, dia akan tetap engaging dengan kita selama kita ada di dunia ini untuk bisa berkarya dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita dia bisa melakukan karya luar biasa yang kedua, artinya pentingnya kenaikan Yesus ke surga Yesus mengutus roh kudus bagi kita karena tanpa dia naik ke surga maka janji tentang roh kudus tidak digenapi nah oleh soal itu ketika Yesus naik ke surga maka roh kudus dicurahkan dan roh kudus diutus untuk menaungi setiap kita artinya bagi kita apa? artinya adalah gini Yesus selalu bersama kita agar kita berani agar kita percaya diri dan kita bisa membuat keputusan strategis dalam hidup kita karena ada roh kudus bersama dengan kita kalau anda seringkali di dalam dunia ini anda punya pergumulan semua orang punya pergumulan kalau orang lagi di bawah dia bisa merasa lonely minder kalau orang lagi di atas orang bisa merasa lonely sombong tapi dengan adanya Yesus dalam kehidupan kita anda di bawah, anda di atas kita selalu punya pribadi yang bersama dengan kita namanya Yesus supaya kita berani dan kita bisa membuat keputusan yang baik dalam kehidupan kita yang ketiga apa pentingnya artinya kenaikan Yesus yang ketiga Yesus mengukuhkan tahtanya dan dirinya sebagai raja segala raja ini penting surah Yesus mengukuhkan tahtanya dan dirinya sebagai raja segala raja suatu hari ada orang di dalam Alkitab yang bernama Stefanus dia melihat penglihatan bahwa Yesus itu berdiri di sebelah kanan ala Bapak yang di surga di atas tahtanya dan Daniel jauh sebelum momen Yesus naik ke surga terangkat mengukuhkan tahtanya mengukuhkan tahtanya itu penting kalau orang diangkat sebagai seorang pemimpin di perusahaan berarti dia sedang menempatkan dirinya sebagai otoritas di perusahaan tersebut kalau orang diangkat sebagai pemimpin di sebuah entah itu bisnis atau organisasi maka orang tersebut sedang diberi otoritas untuk memimpin bisnis dan organisasi tersebut nah ketika Yesus naik ke surga dia mengukuhkan tahtanya sebagai orang yang ini sudah ruling orang yang berkuasa atas seluruh dunia ini dan atas seluruh alam semesta ini dan bertahun-tahun sebelumnya Daniel dia pernah dapat sebuah mimpi dia dapat penglihatan dan ini kata Daniel tentang apa yang terjadi dan kenapa itu digenapi dalam Yesus Daniel berkata dalam Daniel 7 ayat 13 sampai yang ke-14 aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu the eternal one dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah jadi ketika kita mendengar wow Yesus naik ke surga Yesus sedang mengukuhkan tatanya dan dirinya sebagai raja segala raja dan dalam wahyu 3 ayat yang ke-21 wahyu 3 ayat yang ke-21 Tuhan pernah berpesan seperti ini barang siapa menang karena hidup kita seperti pertandingan Yesus menjalan hidupnya seperti perlombaan dan dia harus menang dan dia berkata barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku because he owns the throne dia yang punya tahta sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya nah artinya buat kita apa artinya adalah gini Yesus adalah pemenang yang memegang kendali dunia dan isinya yang berjaya katakan amin dia memegang kendali walaupun kita melihat setiap orang punya political story behind everything dalam cerita bangsa kita dalam cerita ekonomi bangsa kita dalam cerita ekonomi Asia dalam cerita ekonomi Eropa bahkan kalau kita bilang cerita ekonomi seluruh dunia selalu ada cerita politik di baliknya tapi seorang mau tahu siapapun yang memegang pengaruh di balik semua ini ketika Pak Lukas membahas tentang akhir jaman ada banyak nama dan kemarin di kelompok sel kita sempat membahas ada nama-nama kelompok orang yang they're bigger than Warren Buffett mereka lebih gede dari Bill Gates dan nama-nama ini adalah orang-orang yang mungkin anda gak pernah dengar tapi they rule the world mereka menguasai keuangan dunia dua setengah abad lebih top richest family yang namanya mungkin jarang anda dengar tapi kalau anda google namanya anda akan kaget ternyata Warren Buffett itu bukan apa-apa buat mereka bahkan ketika kita melihat seluruh cerita politik di balik kehidupan bangsa dan dunia ini seorang mau tahu ada satu pribadi yang lebih besar lagi dari nama Rothschild dari nama Rockefeller dari nama siapapun namanya adalah Yesus Kristus karena dia adalah raja yang memegang kendali seketika kita punya Yesus maka sudah bisa aman di dalam tangannya yang luar biasa yang berikutnya yang berikutnya yang keempat pentingnya kenaikan Yesus yang keempat adalah Yesus kembali ke rumahnya Yesus kembali ke rumahnya banyak ayat dalam Yohanes fasal yang ke-14 khususnya ayat yang ke-2 sampai yang ke-3 anda bisa baca itu nanti ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus bilang di rumahku itu hanya ada banyak tempat kalau aku sudah kembali ke rumah kepada Bapak aku akan menyiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada disitu pun kamu berada wah Yesus luar biasa artinya apa buat kita Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga yang ke-5 artinya kenaikan Yesus ada lagi Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita Yesus menjadi pendoa syafaat apa pentingnya kalau Yesus berdoa syafaat surga semua orang butuh didoain saya butuh didoain anda semua tetap butuh didoain ya kan oleh soal itu ketika Yesus adalah pendoa syafaat artinya gini Yesus akan tetap berdoa dan bukan hanya berdoa tapi dia mengawasi hidup kita bukan kayak itu luar biasa surga seringkali kalau saya berdoa buat saudara saya gak bisa ngawasin hidup saudara kalau pemimpin kelompok sel kita berdoa buat kita kita gak pemimpin kelompok selnya gak bisa ngawasin hidup kita gak mungkin kita telpon anggota kita 24 jam gak mungkin tapi ketika Yesus dia berdoa buat kita satu hal yang saya tahu dia sedang mengawasi kehidupan kita dan dia memperhatikan setiap langkah hidup kita supaya kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi yang kenap pentingnya kenaikan Yesus adalah gini Yesus naik ke surga akan kembali menjemput kita sebagai raja dan sebagai hakim dunia pentingnya kenapa Yesus naik ke surga karena dia akan kembali menjemput kita sebagai raja dan sebagai hakim dunia nah artinya buat apa buat saudara dan saya yang masih tinggal di dunia ini hari ini dari minggu ke minggu anda ke gereja tiap hari anda mencoba berdoa baca alkitab lalu anda setiap hari kadang di gosipin di bicara sama teman saudara karena ini loh ada orang aneh orang Kristen yang sukanya ngomong tentang Tuhan yang cerita tentang kebaikan Tuhan yang suka kesaksian tentang mujizat dalam hidupnya yang suka pergi ibadah kayak orang gak punya kerjaan lagi dan lain sebagainya tapi ketika kita tahu bahwa Yesus akan kembali ke surga artinya buat kita adalah ini Yesus akan datang kembali bagi kita harapan kita tidak sia-sia harapan kita tidak sia-sia apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya dihitung diperhitungkan untuk kegagalan kita nanti nah oleh sebab itu ketika kita tahu bahwa Yesus naik ke surga maka semua yang dia lakukan di kematian di kebangkitannya jadi sempurna jadi lengkap tanpa dia naik ke surga itu kayak orang habis sekolah habis kuliah semuanya harus dikerjain tugas sudah dibuat sudah banyak melekan sudah banyak mata yang sampai hitam-hitam karena ngerjain tugas tapi gak pernah wisudah dan gak pernah ambil ijazahnya kenapa kok Yesus dia harus dimuliakan supaya semua orang tahu dia sudah menyelesaikan pertandingannya dan he won the reward dia yang pegang kuasa lebih besar dari segala-galanya nah oleh sebab itu pertanyaannya adalah gini sekali lagi kalau orang dalam pertandingan motor sudah puluhan putaran dia ambil seringkali kita remehkan tapi ketika kita lihat orang itu wah dia pemenangnya dia pegang tropi anda tahu bahwa dia gak main-main it's the real deal nah pertanyaannya adalah gini kalau kita kita mimpi-mimpi aja surah ya suatu hari di AUC kita mau bangun tim balap motor atau tim balap sepeda boleh lah tim balap sepeda belum ada ya kan ada pemain sepedanya tapi belum ada yang mengetuai ini disini kalau kita bangun tim balap sepeda otomatis yang anda cari siapa? orang yang jago di bidang sepeda dong betul gak surah? supaya anda bisa tanya sepeda apa yang harus aku beli? tipe ban apa yang harus aku beli? merek sepeda apa yang harus aku beli? track mana yang harus aku lampaui terlebih dulu supaya stamina ku makin kuat lalu setelah itu aku bisa punya endurance yang panjang anda harus cari orang yang bisa naik sepeda jago balap sepeda lalu anda belajar dari dia kalau kita hanya datang kepada orang yang hobinya masak anda mau bangun tim sepeda otomatis kita akan berakhirnya sepedaan untuk masak ya gak sih surah? kita akan sepedaan ujung-ujungnya apa? makan lagi makan lagi makanya udah sepedanya udah mahal tapi kiluannya cuma 300 meter karena nonggo akhirnya kita makan karena kita salah tanyanya tapi kalau kita mau bangun tim sepeda yang kuat maka otomatis saudara harus tanya kepada orang yang jago main sepeda yang sudah berhasil menguasai dunia persepedaan yang punya banyak sepeda dan punya banyak kemenangan dan keberhasilan di dunia sepeda itu yang harus kita lakukan nah suatu hari Rasul Paulus dia mengimitasi bukan mengimitasi imitating dia meniru apa yang Yesus lakukan dan membuat Paulus dia bisa berhasil dalam menjalin kehidupan ini dan menang lalu Rasul Paulus dia juga bilang gini ini caranya kalau kita mau kuat dalam perjalanan hidup ini kita mau berhasil dalam perjalanan kehidupan ini kita mau makin berbuah buat Tuhan kita mau makin mengasihi Tuhan mengasihi sesama berdampak dimanapun kita berada ini ada caranya karena Rasul Paulus dia belajar dari Yesus yang adalah orang yang jago dan akli dalam kehidupan dalam pertumbuhan dalam perkembangan dan sebagainya lalu diaplikasikan dalam hidupnya dan ini yang Paulus sampaikan kepada kita untuk siang hari ini ini yang Paulus sampaikan kepada kita dalam 2 Timotius fasal yang keempat ayat yang kelima sampai yang ke delapan 2 Timotius fasal yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang ke delapan mari kita baca bersama anda baca simaklah ayat ini karena dari semua yang saya jelaskan tentang kenaikan Yesus apa sih aplikasinya buat kita bagaimana kita harus merespon apa yang harus kita bawa pulang siang hari ini 2 Timotius 4 ayat yang kelima sampai yang ke delapan 2-3 tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menerita lakukanlah pekerjaan pemberita injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya jadi Rasul Paulus dia bilang gini kalau anda perhatikan kata-katanya Rasul Paulus niru banget gak saya kak Yesus karena dia muridnya of course ini yang namanya homologio satu bahasa satu budaya satu nilai satu pengertian lalu Rasul Paulus dia bilang gini kalau kita mau menjalani kehidupan ini karena perjalanan hidup kita di dunia yang 60 70 80 tahun itu kayak pertandingan kayak perlombaan so if you if you wanna win the race kalau kita mau menang dalam pertandingan ini ayo kita belajar dari ahlinya dan Rasul Paulus mengajak kita mengarahkan kita melihat Yesus yang sudah menyelesaikan pertandingannya dan melihat kemenangan yang luar biasa nah sehingga kita fokus apa yang harus kita bawa pulang apa yang akan kita pelajari sebagai respon kita tahu bahwa Yesus naik ke surga kita akan fokus di ayat yang ke-7 Bapak Ibu dua Pak Ibu mencapai garis akhir yang ketiga adalah memelihara iman nah mari kita lihat surat yang pertama yang Rasul Pak Ibu saja kepada kita adalah ini ikuti perlombaan yang baik fight the good fight ikuti perlombaan yang baik fight the good fight mari kita ucapkan bersama dua tiga fight the good fight surat dalam kehidupan ini perlombaan pertandingan pertarungan itu dibutuhkan sangat dibutuhkan karena untuk bisa makin matang makin dewasa makin mahir makin mampu makin capable ada pertandingan ada perlombaan ada pertarungan yang harus kita ikuti contohnya Bapak Ibu sudah sekalian minggu lalu minggu kemarin kita membahas tentang konflik eh sorry kekecewaan disappointment bukankah kekecewaan yang pernah kita alami itu yang mendewasakan cara kita menghadapi kekecewaan berikutnya betul sehingga dalam kehidupan ada fighting ada perlombaan yang harus kita ikuti mau gak mau untuk mendewasakan kita sangat gak nyaman akan mengeluarkan energi akan mengeluarkan tenaga tapi banyak orang makin mahir dalam hal kerendahan hati dalam hal mengalah dalam hal memimpin dalam hal ketegasan dalam hal leadership dalam hal apapun itu ketika dia belajar mengambil pertarungan yang harus diambil yang penting contohnya konflik kekecewaan yang ada pergumulan tantangan yang ada dalam kehidupan kita justru hal-hal ini yang membentuk seseorang jadi kuat dan jadi dewasa kalau dalam kehidupan kita gak pernah kecewa antara kita ini dikecilin atau kita ini dimanjain bener gak kalau dalam kehidupan kita ini kita gak pernah punya konflik anda gak tahu gimana handling konflik navigating through konflik dalam kehidupan kita maka pertanyaannya kamu ini habis hidup dari mana aja ya gak sampai konflik aja gak pernah dan gak tahu gimana ngangani konflik padahal itu yang dihadapi oleh semua orang nah oleh sebab itu ada pertarungan the good fight yang harus kita ambil dalam kehidupan ini karena gini waktu Tuhan ciptakan burung Tuhan gak pernah ciptakan sangkarnya tapi waktu dia ciptakan burung Tuhan ciptakan supaya burung ini bisa terbang hanya manusia yang ciptakan sangkar nah waktu Tuhan ciptakan hidup kita dia tahu bahwa lewat konflik kekecewaan pergumulan tantangan yang kita hadapi dia sedang membawa kita untuk siap bisa terbang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi bukan tinggal dalam kurungan kenyamanan seorang mau tahu dikatakan gini katanya pelaut yang ulung itu dilahirkan dari mengarungi samudera dengan ombak yang besar betul Bapak Ibu Sebasga gak ada pelaut yang ulung kalau dia cuma naik kapal yang berlabuh di pelabuhan itu namanya pesta di yat seorang kalau Anda buat pesta di yat undang-undang seorang ya semua orang suka nyaman gak ada ombak gak ada gelap gak ada air yang tinggi tapi pelaut yang ulung dia gak hanya parti di yat tapi dia tahu bagaimana navigating melewati ombak yang besar ombak yang tinggi dan lain sebagainya karena fighting the good fight peloncat indah yang hebat itu adalah peloncat indah yang pernah mengalami ini sudah terhempas di air pernah gak ada terhempas di air waduh panasnya bukan main kalau habis terhempas ceples bunyinya gitu sininya itu bisa merah kalau Anda terhempas yang namanya orang mau loncat indah saya bisa membayangkan kita aja yang gak pernah loncat indah airnya disini kita lari loncat itu aja terhempas apalagi yang belajar loncat indah bener gak sih kalau dia gak pernah mengalami yang namanya ketatap terhempas di air keselio kemasukan air hidungnya kemasukan air telinganya gak mungkin dia jadi peloncat indah yang ada dia cuma orang yang makan-makan di pinggir kolam renang full party dong bener gak sih tapi kalau orang yang hebat pasti dia pernah rasain gimana sakitnya air masukkan kemasukan air di hidung kemasukan air di telinga dan lain sebagainya karena kita harus fighting the good fight dalam hidup kita nah ayatnya bilang gini ayatnya bilang gini Paulus gak bilang ikuti semua perlombaan perhatikan ya Paulus gak bilang bertarunglah dalam semua pertarungan karena gini jangan semua konflik kita masuki bener gak semua fight harus kita hadapi tidak sembarangan lomba harus anda ikuti capek capek kalau setiap lomba harus anda ikuti gak semua debat harus anda layani bener gak sih gak semua teriakan harus anda ladeni karena Paulus gak bilang fight all the times dia cuma bilang fight the good fight oleh sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita kita semua perlu diingatkan ada seorang mentor yang pernah bilang gini pick your fight pilih-pilih pertarungannya pilih-pilih pertandingannya 1 Timotius 6 ayat 12 berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dia gak bilang fight all the time tapi dia bilang pertandinglah dalam apa surah pertandingan iman yang benar nah oleh satu pertanyaan gini apa sih the good fight yang harus kita ambil what is the good fight apa sih perlombaan yang baik yang benar jawabannya adalah gini sesuatu yang berarti bagi Tuhan dan bagi kita that's the good fight yang berarti bagi Tuhan dan bagi kita that is the good fight itu adalah perlombaan yang benar contoh surah apa sih yang benar yang berguna bagi Tuhan dan bagi bagi kita fight untuk ini surah hubungan yang sehat yang percaya katakan amin fight untuk hubungan yang sehat hubungan yang harmonis oh you have to fight anda harus fight waktu anda harus fight tenaga anda harus fight perhatian anda harus fight fokus anda harus fight energi supaya anda bisa bangun hubungan yang sehat yang harmonis yang romantis anda gak hanya endure relationship tapi anda enjoy relationship betul surah anda harus fight untuk itu apalagi fight untuk hidup yang sehat kalau ditawarin makanan anda harus fight menolak kalau anda tahu ini gak sehat anda fight menolak kalau anda sudah tahu ini sudah over dari kolesterol dan lain sebagainya anda harus fight supaya gak buka mulut surah kita harus fight fight untuk apa lagi fight untuk keuangan yang sehat kalau sudah tertantang tergoda untuk ngawur sudah waktunya kita fight untuk berhenti kalau ini kita sudah tergoda untuk gak juju dalam keuangan kita lagi sudah waktunya buat kita untuk fight supaya kita punya keuangan yang sehat fight apa lagi fight untuk spiritual life kita hal rohani kehidupan rohani kita anda harus fight kalau misalnya itu membutuhkan tenaga membutuhkan waktu membutuhkan pengorbanan fight for it this is the good fight dalam kehidupan saudara ini adalah pertandingan yang baik buat kita kesehatan emosional kesehatan psikosocial itu semua harus kita fight supaya kita punya emosi yang seimbang gak berat sebelah gak di kanan gak terlalu memendam gak di kiri gak terlalu frontal kepada orang tapi kita bisa seimbang kehidupan kita fight untuk apa lagi saudara hikmat yang dari Tuhan wisdom yang dari Tuhan kebijaksanaan yang dari Tuhan kita harus fight untuk dapat itu karena this is the good fight pertandingan dan perlombaan yang benar yang harus kita jalani dalam kehidupan kita nah itu yang pertama Rasul Paulus dia bilang mengingatkan kalau belajar dari Yesus untuk pertandingan dan perlombaan hidup let's fight the good fight ayo kita pilih pertandingan kita gak semua pertandingan harus kita ambil don't fight all the time jangan bertarung terus tapi ambillah pertarungan yang berguna buat kita yang kedua Bapak Ibu Surah sekalian mencapai garis akhir finish the race mencapai garis akhir sudah ada sebuah cerita anda pasti pernah dengar cerita ini pernah gak anda tahu cerita lombanya kura-kura dan kelinci berlari semua orang pasti tahu benar ya saya gak tahu anda tahu cerita kedua dan ketiganya tapi saya tahu cerita pertamanya anda semua pasti hafal cerita pertama itu gini Surah kelinci dan kura-kura mau lomba lari lalu dalam pertandingan lomba karena si kelinci dia udah merasa menang semua tahu kan cerita ini karena si kelinci udah merasa menang lalu si kelinci ngapain Surah tidur waktu dia tidur kura-kura pelan tapi pasti dia mencapai garis finish waktu kelinci bangun dia marah gak fair kamu kura-kura aku ini tadi ketiduran kok kamu yang menang ayo kita buat lomba lagi nah ini cerita kedua anda tahu gak cerita keduanya Surah beberapa Surah mungkin gak tahu cerita keduanya adalah gini kelinci dan kura-kura melakukan rematch Surah dilakukanlah pertandingan abad ini dengan 60 triliun kali ini wah Surah karena dia melakukan rematch kelinci udah pinter gak pakai tidur kali ini dia langsung lari sampai garis finish done masalah selesai tapi kura-kuranya dia tetap jalan gak peduli si kelinci udah di garis akhir dia tetap jalan sampai garis akhir baru dia minta rematch Surah jadi dia gak nyerah dulu di tengah jalan tapi dia sampai garis akhir baru dia minta rematch waktu dia minta rematch dia yang putusin kali ini aku yang tentuin medannya wah ini yang ketiga Surah cerita ketiga pertandingan antara kelinci dan kura-kura anda tahu cerita yang ketiga cerita yang ketiga kayak gini Surah waktu kura-kura dapat kesempatan pilih medan dia pinter Surah dia pelan tapi pasti tapi Surah mau tahu kura-kura punya kelebihan Surah mau tahu kelebihnya kura-kura apa bisa renang bener gak Surah maka dia pilihlah medan pertandingan yang melewati sungai berarus besar yang jaraknya besar dan arusnya kenceng nah waktu pertandingan kelinci dia gak berpikir panjang yang penting rematch gue layani waktu dia mulai tanding begitu di pinggir sungai bingung kelinci caranya nyebrang ini gimana caranya sampai sana itu gimana kura-kura dengan santainya kelunak-kelunuk apa aduh alon-alon asal kakon Surah katanya dia jalanin begitu dia di pinggir sungai dia nyemplung blup dia keluar dari sungai dia sampai garis akhir Surah intinya dari cerita ini adalah gini intinya dari cerita ini adalah gini kalau kita mau mencapai garis akhir maksimalkan strength anda masing-masing jangan comparing diri anda jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain di momen anda membandingkan diri dengan orang lain disitu anda memulai kekalahan saudara intinya kayak gitu fokus kepada garis akhir minta hikmat supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan kita yang dari Tuhan karena semua orang it's not a matter of winning bukan soal menangnya tapi soal mencapai garis akhirnya atau tidak anda bisa menang satu tahun anda bisa menang dua tahun anda bisa menang tiga tahun tapi ujung-ujungnya anda gak mencapai garis akhir tapi yang Tuhan ajak kita ayo sama-sama fokus kepada garis akhirnya mencapai garis akhirnya artinya gini finish the race ada seorang wanita seorang namanya Margaret Hagerty di usia 90 tahun dia dikasih penghargaan pelari maraton terbanyak di tujuh benua tujuh benua semua lomba maraton dia sudah ikuti kalau anda lomba burung lomba tanaman lomba basket lomba sepeda lomba semua kita harus ikuti tujuh benua sebab nanti masuk Guinness Book of Records orang ini masuk Guinness Book of Records karena dia menyelesaikan pertandingan maraton di tujuh benua semua dia ikuti nah di usia ke 81 dia dianugerahi penghargaan tersebut tujuannya cuma ini menariknya cerita dibalik kenapa orang ini jadi pelari dan menjaga stamina dan menjaga lifestyle larinya karena dia dulu adalah perokok berat nah untuk bisa berhenti dari rokok itu tantangan besar buat dia sampai di usia 64 dia memutuskan aku harus berhenti aku betul-betul harus berhenti gak bisa kayak gini terus akhirnya di usia 64 dia memulai sebuah lifestyle yang baru bukan ngos-ngosan untuk ngerokok tapi dia ngos-ngosan untuk lari nah dari lari hidupnya mulai sehat mulai sehat sampai dia bisa keliling di tujuh benua ikut semua pertandingan maraton dan di usia 81 dia dinobatkan di Guinness Book of Records sebagai pelari maraton paling tua sedunia tapi yang jadi cerita di balik anak dia cuma mau finishing the race apa sih jadi hidup lebih baik buat dia lebih sehat itu buat dia ngebuat saudara finishing the race itu apa buat kita kita punya nilai firman kita punya alkitab kita punya tuntunan Tuhan dalam hidup kita dan dia mengajak kita ayo semua harus finish strong finish the race karena ini orang gak ingat gimana kita memulai tapi dia akan ingat bagaimana kita menyelesaikan yang berjaya katakan yes people will forget how you start orang akan lupa gimana anda memulai tapi orang akan selalu ingat bagaimana anda mengakhiri nah oleh sebab itu Paulus dalam perjalanan kehidupannya di kisah fasal yang ke-14 ayat 19 sampai yang ke-20 dia pernah punya pengalaman saya ingin mengajak seorang membaca ini kisah 14 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 kisah fasal yang ke-14 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 tentang finishing the race semua kita pasti pernah mencoba untuk quitting the race pernah mencoba untuk berhenti dalam perlombaan pertanian hidup kita ayat 19 tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membucu orang banyak itu memihak mereka setelah dihasut ini yang terjadi lalu mereka melempar Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati jadi orang ini dihujani batu sampai mau mati dan bahkan dikira sudah mati dihujani batu dilempari batu dikebukin pakai batu sampai dia sudah dipikir mati ayat 20 akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia murid-murid berdiri mengelilingi dia mari kita ucapkan bersama dua, tiga murid-murid berdiri mengelilingi dia bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe seorang kadang dalam kehidupan kita untuk bisa finish race menyelesaikan pertandingan kita kita perlu ini murid-murid artinya gini quality people orang berkualitas yang ada di sekitar kita dari situ kita akan dapat hikmat dari situ kita akan dapat banyak pelajaran kehidupan kalau Paulus dia gak punya orang-orang kualitas murid yang mengelilingi dia ada kemungkinan dia akan tetap laying down di sana dan gak akan berdiri lagi tapi karena dia punya orang-orang yang mengelilingi dia yang kasih support yang kasih kekuatan ketika Rasul Paulus dia udah tergeletak hampir mati orang-orang yang bangunin Paulus Paulus it's me Paulus Paulus bangun kita di sini Paulus dia digendong Paulus sadar Paulus buka matamu kayak di film-film Paulus dikasih nafas buatan Paulus wake up get up dari situ dia bisa berdiri lagi nah semua kita untuk bisa finish race kita butuh orang yang mengelilingi kita anda gak bisa sendirian dalam perlombaan saudara you need people around you anda perlu orang yang bisa mengelilingi kita dari situ kita dapat banyak hikmat yang dari Tuhan untuk mencapai karis akhir saudara banyak orang melupakan unsur hikmat karena lebih terpikat dan lebih memikat yang namanya untung benar saudara ya tapi orang untung itu belum tentu bijak dan orang bijak pasti untung makin kita untung belum tentu kita makin bijak tapi makin kita berbijaksana makin kita untung gede jangan hanya puas dengan untung tapi kejarlah hikmatan kebijaksanaan karena mau untung makin besar kita harus makin berhikmatan makin bijak untung itu untung gak membuat kita live life to the fullest tapi kebijaksanaan membuat kita living life to the fullest bijak membuat kita berpikir seimbang gak berat sebelah bijak membuat kita menguasai diri salah satu tantangan paling berat dalam kehidupan itu adalah menguasai diri benar gak sih saudara buah-buah roh paling terakhir adalah penguasaan diri dan bagaimana kita bisa melakukan itu kita perlu wisdom kita perlu kebijaksanaan untuk bisa mengakhiri pertandingan iman kita oleh satu izinkan hidup saudara diisi oleh firman Tuhan ketika kita connecting dengan Tuhan dan connecting dengan sesama yang berkualitas anda akan melihat hikmat Tuhan itu terus dan terus-terus dilimpahkan dalam kehidupan kita yang terakhir yang ketiga secara singkat apa yang harus kita lakukan ketika anda pulang dari tempat ini karena anda tahu pentingnya kenaikan Yesus ke surga we have to keep the faith ayo pelihara iman semua kita pasti punya momen dimana anda pernah gak punya momen gini momen namanya saya kasih nama surga momen lo yo opo se pernah gak anda punya momen gitu lagi makan siang tiba-tiba anda ditelepon sama pegawai surga bu bu ini lho bu di kantor itu ada gini lo yo opo se pernah gak anda gitu surga namanya momen lo yo opo se barusan anda ditelepon sama pegawai surga gak lama lagi surga anda saudara-saudara saudaranya anda gitu nilpon telpon cik-cik ini lho papi ini lho ya apa kaki gak bisa gerak lo yo opo se kedua kalinya anda ngomong lo yo opo se belum lagi surga anda titip bareng sama suami atau istri saudara terus dikabari waduh sorry mi sorry mi aduh sorry mi apa lupa barangnya lo yo opo se pernah gak punya momen gitu surga kebanyakan lo yo opo se sering kali dalam hidup kita ini bener gak siri banyak momen kayak gitu yang akan terjadi dalam hidup kita paulus itu pernah gini surga paulus pernah gini surga dia udah kapalnya kena ombak kapalnya karam habis kapalnya karam kedinginan kalau kapal karam lo yo opo se tuhan ya apa udah sampai di tepi pantai kedinginan ya opo se tuhan tuhan kok jademi setelah dia kedinginan kali ini bakar bakar kayu keluar ulernya dari sana keluar ular digikit tangannya ya opo se tuhan habis digikit saudara masih dikata-katain bentar lagi lihat orang ini habis mati mau mati ini orangnya lo yo opo se tuhan habis digikit kok malah dimati-matiin sama orang belum lagi surga gak mati-mati kalau gak mati-mati dicurigai jangan-jangan ini hantu lo yo opo se tuhan bener gak sih surga semua kita ini punya momen lo yo opo se dalam hidup kita karena banyaknya pergumulan dalam hidup kita bener gak sih surga bener gak semua kita pasti pernah we go to keep the faith ayo pelihara iman kita karena cuma ini surga iblis akan kirim distraction untuk destroy kita dia akan kirim gangguan untuk apa hancurkan kita distraction and then destroy ganggu hancurkan cuma itu iblis ganggu fokus ganggu hati ganggu pikiran ganggu apapun itu tiba-tiba anda dikerjaan di kabari ini apa ini kok gak transfer-transfer lo yo opo se bener gak surga transfer coba berapa transfernya coba cek lo cuma seperempatnya pak lo yo opo se orang ini semua kita pasti pernah punya momen gitu momen lo yo opo se tapi surga mau tau iblis cuma mau apa distract and destroy cuma itu ganggu hancurkan waktu itu dalam kisah waktu cerita terakhir waktu Paulusia digikit tangannya oleh ular surga mau tau apa yang dia lakukan dia kibaskan ularnya nah waktu ngomong tentang digibaskan saya jadi ingat ceritanya Joel Austin dia pernah cerita gini suatu hari ada petani petani ini punya keledai keledai uzur udah tua karena dia punya keledai tua dia jajalah gak keliatan melenceng melenceng ditarik ke kanan maunya ke kiri karena udah tua perlu kacamata baca kacamata apapun lah suara keledai ini repot dia omongi kalau gak pakai alat bantu keledainya kan gak denger kanan dia tetap aja lurus sampai suatu ketika dia jebur di sumur sumur tua lagi nah akhirnya nih petani bingung caranya gimana nih udah keledainya tua masuk di sumur tua dalam lagi worth it gak ya dia ini ditolong pantas gak sih dia ini diambil gitu suara dia pikir-pikir udah lah panggil orang sekampung aja tolong mas mbak bapak ibu om tante sekalian kumpul tolong disini mulai apa mulai nih suara serok pasir tutupin aja timbun aja nih keledai tua nih suara mau tau keledai tua ini terea-terea dia terea-terea eh what's going on apa yang terjadi nih saya disini kok jadi tutup-tup sama pasir kok jadi timbun gini dia terea-terea tapi dia gak punya cara mau terea apa lagi lu ya apa sih lu ya apa sih lu ya apa sih mau ngapain dia gak bisa sama apa tapi satu hal yang dia belajar dia kibaskan lalu dia naik di atasnya dia kibaskan lalu dia naik di atasnya dia kibaskan dia naik di atasnya gak kerasa suara akhirnya semua pasir yang dia kibaskan itu jadi tumpuan buat dia untuk keluar dari sumur tersebut oleh sebetul Tuhan ingin kita keep the faith keep the faith akan ada banyak momen lu ya apa sih dalam hidup kita let's focus to God aku tetap fokus sama Yesus dia yang memberi kekuatan karena namanya di atas segala-galanya dia berkuasa dia naik ke surga untuk saudara dan saya kalau ada diberkati kasih itu tanggung jawab bagi Yesus kita mari kita bangga berdiri bersama-sama mari kita bangga berdiri bersama-sama selamat menikmati